Ketika Nabi Isa turun, para hamba Allah berkumpul di sekelilingnya. Setelah itu, mereka berjalan bersama untuk mencumpai Dajjal. Sobat Rizki Rohim Mohamullah, Pernahkah kalian mendengar tentang Hawariyun? Hawariyun adalah murid Nabi Isa alaihi salam. Diketahui berjumlah 12 orang dan merupakan kaum dari golongan Bani Israel. Sebagai murid seorang Nabi, mereka adalah golongan yang mempercayai Nabi Isa alaihi salam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua belas murid Nabi Isa atau Hawariyun, mereka adalah Andreas, Barnabas, Bartolomeus, Matthius, Pilipus, Simon Petrus, Tadeus, Yahya bin Sabdi, Yakut bin Sabdi, Yakut bin Alpius, Yahudah, dan Yahudah Iskariot. Para Hawariyun ini menjadi golongan orang yang membantu Nabi Isa setelah menerima wahyu. Dalam beberapa kitab dan kisah disebutkan, Nabi Isa menerima wahyu pada usia 30 tahun. Dalam tafsir Ibnu Qasir, kaum Hawariyun dalam suatu pendapat dijelaskan jika mereka merupakan orang-orang yang bertubuh pendek. Menurut pendapat lainnya, mereka dinamakan Hawariyun karena pakaiannya yang selalu mereka kenakan berwarna putih. Sedangkan menurut pendapat yang lainnya menyebutkan bahwa mereka adalah para pemburu. Dalam Al-Quran, Hawariyun tercantum dalam surat Ali Imran ayat 52, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maka ketika Isa merasakan keingkaran, mereka Bani Israel, dia berkata, Siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun sahabat setianya menjawab, Kami lah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Tafsir Dali Al-Muyasar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, menyebutkan jika ayat tersebut menjelaskan tentang para sahabat setia Isa, yang menjadi penolong-penolong agama Allah dan para penyeru kepadanya. Para Hawariyun juga digambarkan sebagai kaum yang taat terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam, karena mereka menyebutkan jika diri mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Isa. Selain dalam surat Ali Imran ayat 52, Hawariyun juga sempat dijelaskan dalam surat Asaf ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah, sebagaimana Isa putri Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikut yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Dalam ayat ini juga menjelaskan tentang hal yang sama pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat terdekat Nabi Isa, yang berkata kepada mereka, Siapakah penolong agama Allah? Mereka menjawab, Kamilah penolong-penolong agama Allah. Dalam menghadapi orang-orang yang mengingkari seruan Nabi Isa itu, serta mengadang-adakan kebohongan tentangnya, maka Allah menguatkan hati orang-orang yang beriman dari mereka, sehingga mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh Nabi Isa. Sobat Rizky Rahimahumullah, adapun kisah turunnya Nabi Isa AS atau Isa bin Maryam di akhir zaman, adalah menjadi pertanda hari kiamat sudah sangat dekat. Sebelum turunnya Nabi Isa, dunia mengalami keadaan yang sangat sulit akibat fitnah dajjal. Itulah hari-hari yang berat bagi umat Islam, bagi kaum musrik, dan orang-orang munafiq kala itu, akan menjadi pengikut setia dajjal, sosok pendusta yang diberikan banyak kelebihan oleh Allah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, bahwa Nabi Isa AS diturunkan ke bumi, untuk membunuh dajjal dan menegakkan keadilan. Beliau juga ditugaskan membunuh segala kesesatan, menghancurkan salib, membunuh babi, serta meletakkan jisya. Perlu digarisbawahi, Nabi Isa diturunkan ke dunia, bukan untuk membawa risalah, atau syariat baru. Karena Nabi Muhammad SAW, merupakan Nabi terakhir, yang diutus oleh Allah SWT, untuk umat manusia. Dalam perspektif Islam, turunnya Nabi Isa, merupakan tanda-tanda besar hari kiamat, sebagaimana disebutkan hadis sahih berikut. Yang artinya, dari Hudsaifah bin Asyid Al-Gifari berkata, Rasulullah SAW, menghampiri kami saat kami sedang berkumpul, dalam sebuah diskusi. Beliau bertanya, Apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Lalu beliau bersabda, kiamat tidaklah terjadi, sehingga kalian melihat, sepuluh tanda-tanda sebelumnya. Beliau menyebut, Ashab, Dajjal, Bin Natang atau Adabah, terbitnya matahari dari barat. Turunnya Isa Putri Mariam, Yajuj dan Majuj, gempa bumi di tiga tempat, satu di timur, satu di barat, dan satu di jazirah Arab. Yang pada akhirnya, api muncul dari Yaman, dan menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Sahih Muslim. Dalam hadis diceritakan bahwa Nabi Isa akan turun di Damascus, tepatnya di sisi Menara Putih, sebelah timur kota. Turunnya Nabi Isa sangat ditunggu-tunggu orang beriman, untuk menghadapi Dajjal dan segala fitnah yang dibawanya. Ketika Nabi Isa turun, para hamba Allah berkumpul di sekelilingnya. Setelah itu, mereka berjalan bersama untuk mencumpai Dajjal, kemudian membunuhnya. Cendekiawan Muslim asal Trinidad dan Tobago, Syih Imran Nazar Hussein dalam alam bukunya. Tanda-tanda hari akhir pada zaman modern. Menceritakan setelah terjadi tiga gempa besar, di timur, barat, dan di Arab, Isa Putri Mariam akan turun dari langit, dengan tangan bertumpu pada sayap dua malaikat. Beliau akan membunuh Dajjal al-Masih palsu atau anti-Kristus. Al-Quran sendiri menggambarkan Nabi Isa alaihi salam sebagai ilmu hari kiamat, dan sungguh dia Isa. Itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukruf ayat 61 Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri Nabi Isa alaihi salam. Artinya, tidak ada Nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun jika kalian melihatnya. Maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi, dan tidak terlalu pendek. Berkulit merah keputih-putihan, beliau memakai diantara dua kain, berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia, hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela, menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya, Rob kalian, Allah Azzawajalla, tidaklah buta sebelah, bermata satu, dan Dajjal akan keluar di Yahudi, asbihan, hingga ia datang ke Madinah, dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu, memiliki tujuh pintu. Pada setiap pintu, terdapat malikat yang menjaga, lalu akan keluar menuju kepada Dajjal. Sejilat-jilat penduduk Madinah, darinya hingga ke Syam, tepat di kota Palestina, di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang, tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Isa A.S. turun dan membunuhnya. Kemudian, Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, dan menjadi imam yang adil, dan hakim yang adil. Hadis Riwayat Ahmad Turunnya Nabi Isa A.S. di akhir zaman, menjadi kebenaran firman Allah, sekaligus meruntuhkan keyakinan orang-orang Nasrani, dan membungkam anggapan kaum Yahudi, yang mengklaim telah membunuh Nabi Isa di masa lampau. Mengenai waktu kapan turunnya Nabi Isa ke bumi, hanyalah Allah SWT yang maha tahu. Sobat Rizki Rahimahumullah, ada pun kisah-kisah kematian Dajjal, yang dibunuh Nabi Isa A.S. di kota Lut. Kota Lut yang dalam bahasa Arab disebut Alut, merupakan tempat yang dinubuhkan Nabi sebagai lokasi kematian Dajjal. Si Mesias palsu menjelang kiamat, Dajjal kelak mati meleleh dibunuh oleh Nabi Isa bin Mariam. Nabi Isa A.S. yang turun ke dunia pada akhir zaman. Lut merupakan salah satu kota yang berkembang di daratan Sharon, sekitar 15 km di tenggara Tel Aviv, Israel. Dr. Saiki Abu Halil dalam Atlas Hadid Al-Nabawi menjelaskan, Lut merupakan kota yang berada di dekat Betul Magdis atau Elia di Palestina, dekat Ramallah. Dulu, rempongan kafilah dari Syem atau Suiyah yang menuju Mesir, singgah di kota ini dan juga sebaliknya. Bagi kaum Yahudi, Lut merupakan nama kota yang berada di Israel sebelah tenggara ibu kota Tel Aviv. Tempat ini dikatakan pernah menjadi tempat tinggal suku Benyamin. Orang Yahudi memberi nama kota ini Lut, sedangkan umat Muslim memberi nama kota ini Al-Lut atau Lut. Luas kota ini hanya sekitar 13 km persegi. Kota ini menjadi salah satu kota penting setelah pasukan Halid bin Walid berhasil mendudukinya pada 636 Mesehi. Lut saat itu menjadi markas provinsi Filastin. Sobat Rizki Rahimahumullah, Dajjal dikenal sebagai mahluk yang akan dibangkitkan Allah pada akhir zaman sebagai ujian bagi manusia. Namun pada akhirnya, mahluk membawa fitnah besar itu akan ditaklukkan oleh Nabi Isa yang turun ke bumi menjelang hari kiamat. Keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa dari langit ini menjadi tanda besar kiamat sudah dekat. Sebelum Nabi Isa turun, Dajjal telah berkuasa selama 40 hari di bumi dan sedang menghadap ke Betul Magdis. Ciri-ciri Dajjal sendiri dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Ubadah bin As-Samit R.A. Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki. Pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan. Rambutnya keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan, mengaku sebagai rob kepadamu, maka ketahuilah, sesungguhnya rob kalian tidak buta sebelah. Hadis Riwayat Abu Daud Pada saat itu, Dajjal telah mengumpulkan banyak pengikut dari berbagai belahan dunia. Namun dirinya, tidak dapat menginjakan kaki ke Mekah dan Madinah. Setelah pengikut Dajjal berkumpul, barulah Isa diperintahkan untuk turun. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dalam keadaan demikian, saudaraku Nabi Isa bin Maryam turun dari langit pada Jabal Afiq sebagai imam yang memberi petunjuk dan hakim yang adil. Ketika Nabi Isa turun, para hamba Allah yang bertakwa akan berkumpul di sekelilingnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Isa akan turun pada waktu subuh. Dan pemimpin kalian, Imam Mahdi, adalah seorang yang soleh. Setelah imam sholat, mereka datang untuk menunaikan sholat subuh bersama umat Islam. Tiba-tiba, Nabi Isa putra Maryam turun pada waktu subuh. Kemudian sang imam sholat yang sudah siap tadi mundur perlahan untuk mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam sholat. Lalu kedua tangan Nabi Isa memegang kedua bahu sang imam sambil berkata, Majulah dan sholatlah bersama mereka sebab mereka berikomah untukmu. Setelah sholat, Nabi Isa bersama kaum muslimin langsung menemui Dajjal. Pada saat melihat Nabi Isa, Dajjal langsung meleleh layaknya garam yang tergerus air. Dajjal sempat melarikan diri. Namun ketika sampai, dia sampai pintu di sebelah timur. Dia langsung dipunuh oleh Nabi Isa al-his-salam. Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela, menjaga kalian. Namun Dajjal, keluar sesudahku. Sesungguhnya, Rob kalian azza wa jala tidak labuta sebelah atau bermata satu dan Dajjal akan keluar di Yahudi. Asbihan, sehingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya. Yang mana Madinah pada waktu itu memiliki tujuh pintu. Pada setiap pintu, terdapat malaikat yang menjaga. Lalu akan keluar atau menuju kepada Dajjal. Sejelek-jelek penduduk Madinah darinya hingga ke Syam, tepat di kota Palestina, di pintu Lut, sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang, tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Isa alaihi salam turun dan membunuhnya. Kemudian, Isa tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis Riwayat Ahmad. Begitulah akhir tragis Dajjal yang mati di tangan Nabi Isa. Setelah kematian Dajjal, Allah kemudian mengeluarkan bangsa perusak bernama Yajud dan Majuj yang kemudian dibinasakan oleh Nabi Isa atas izin Allah SWT. Wallahu'alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizki mohon maaf dan sambil jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.